Hai dia meminah hubungan itu suatu seni yang perlu Anda dan saya pelajari dalam apapun baik itu bisnis baik itu pertemanan baik itu berhubungan dengan tetangga keluarga dan masih banyak lagi ingat ya tidak ada bisnis yang berhasil tanpa membina hubungan dengan orang lain seperti partner seperti atasan dengan bawahan seperti dengan pelanggan bahkan dengan keluarga kita kalau ada dan saya tidak membina hubungan dengan partner kita jika kita punya usaha maka perusahaan itu akan bubar demikian halnya dengan hubungan Anda bersama staff pelanggan juga keluarga kita dan saya sering menekankan hubungan keluarga karena kalau hubungan keluarga itu tidak baik bisa juga bisnisnya saya juga akan macet sederhana saja sebab kalau anda tidak bisa membina hubungan dengan orang yang dekat dengan anda setiap hari mana mungkin anda dapat membina hubungan dengan orang luar karena orang dalam dalam sendiri anda tidak bisa membina hubungan mungkin itu teman sekerja mungkin itu tasan anda atau bawahan anda dan lain sebagainya Nadia memang membina hubungan itu bukanlah pekerjaan yang mudah namun itu perlu dilatih dilatih secara terus menerus dan menurut penelitian ilmiah bila anda dan saya mempelajari cara membina hubungan dengan orang lain maka anda dan saya berarti sudah menempuh 85% perjalanan menuju keberhasilan dan 95% perjalanan untuk menuju sebuah kebahagiaan nah pertanyaannya apakah anda mau tentu kita semua menginginkan ya kan karena meminah hubungan bukan hanya sekedar bergaul begitu saja tapi harus mampu menyenangkan orang lain dan juga diri kita dan menyenangkan itu bukan dengan cara memuji-muji seseorang dengan cara yang tidak tepat tapi membuat orang lain senang berhubungan dengan kita dengan anda dan dengan saya kita harus punya integritas dan kejujuran dalam berhubungan bukan dengan cara menyanjung-nyanjung ya tujuannya untuk mencari keuntungan pribadi namun semuanya harus dilakukan dengan sebuah ketulusan karena hubungan antar manusia itu bagi saya adalah ilmu jadi ilmunya disebut ilmu membina hubungan tujuannya agar ego kita dan ego orang lain itu tetap utuh dan ini merupakan satu-satunya cara berhubungan baik dengan orang lain yang akan menghasilkan keberhasilan atau kepuasan sejati nah salah satu penyebab 90 orang gagal dalam kehidupan adalah kegagalan mereka kita dalam membina hubungan dengan orang lain dan di dalam dunia ini anda dan saya berhubungan dengan manusia bukan dengan benda benda dapat dibanting prang dapat dibuang dapat dipenuhi dengan debu kotor namun tidak akan marah atau tersinggung kalau bersentuhan atau kita banting atau kita buang atau saat kita bersihkan manusia itu makhluk yang sulit sekali dipahami sebab manusia itu punya kepribadian karena manusia itu punya karakter punya kebiasaan dan punya budaya yang unik sikap dan perlakuan kita terhadap orang lain itu akan mempengaruhi hubungan kita dengan mereka juga cara kita berbicara cara kita berkomunikasi cara kita menaruh perhatian kepedulian dan memberi penghargaan ini akan mempengaruhi hubungan kita hubungan anda dan saya karena manusia memang berbeda karakternya tapi setiap manusia juga punya kesamaan kan apa itu ia punya rasa takut dia juga punya khawatir kadang-kadang kurang yakin kadang-kadang takut sakit nah ada yang sakit juga takut mati dan masih banyak lagi jadi kita dapat melakukan pendekatan melalui kesamaan itu dengan tujuan untuk mengatasi perbedaan perbedaan ingat ya manusia itu mempunyai ego berupa martabat apa itu ingin dihormati ingin dihargai baik itu kepribadian atau keunikan mereka akan selalu melindungi ego mereka itu dalam membina hubungan inilah anda dan saya harus menaruh hormat pada tiap orang karena manusia itu bukan mesin bukan nomor induk bukan nomor absen berapa tinggi atau rendah pun kedudukannya ia adalah sebuah pribadi yang diciptakan Tuhan setiap hari kita ini secara otomatis akan mempraktekan hubungan antar sesama manusia maka setiap orang berharga itu bukan ditinjau dari apa yang mereka lakukan tetapi karena rahmat Tuhan maka setiap hari kita secara otomatis ini akan mempraktekan hubungan antar sesama manusia yang baik kalau anda dan saya menyadari bahwa setiap pribadi itu penting karena setiap pribadi adalah ciptaan Tuhan setiap orang berharga bukan ditinjau dari apa yang mereka lakukan atau seberapa baiknya mereka tetapi karena itu rahmat Tuhan karena itu adalah anugerah Tuhan inilah kesadaran yang perlu kita kembangkan sehingga kita memiliki harga diri yang sehat orang yang tidak sadar bahwa mereka adalah anugerah dari Tuhan itu biasanya akan berusaha membuat dirinya penting melalui apa melalui pengaruh-pengaruh seperti uang seperti kedudukan kecantikan ketampanan atau segala sesuatu yang kelihatannya secara kasat mata dan orang seperti ini cenderung egois dan membuat masalah karena semata-mata melakukan segalanya untuk memberi harga dirinya Nadir ada empat fakta sebenarnya di kehidupan yang harus kita ingat saya pernah menuliskan fakta ini di instagram yang pernah saya catat karena fakta itu adalah fakta kehidupan yang harus kita ingat kita semua itu egois artinya setiap orang akan mementingkan dirinya sendiri hal ini bukan disebabkan harga diri orang ini berlebih tapi karena harga dirinya kurang yang kedua kita ini lebih tertarik pada diri sendiri ada empat fakta kehidupan yang harus kita ingat yang pertama kita semua egois artinya setiap orang akan mementingkan dirinya sendiri hal ini bukan disebabkan harga diri orang ini berlebih bukan tapi karena harga dirinya kurang yang kedua kita ini lebih tertarik pada diri sendiri lebih dari apapun betul gak? betul buktinya kalau melihat foto kita selalu berusaha mencari wajah kita mana ya ini wajah saya wah foto dilihat ya kan setiap lihat foto dicari dulu mana wajah kita dan yang ketiga setiap orang ingin selalu merasa dirinya penting dan punya nilai percaya gak? buktinya setiap perselisihan atau ketegangan dimulai dari masalah-masalah itu solusinya ego yang lapar harus dikenyangkan dulu setelah itu baru mereka bisa memberikan penghargaan pada orang lain ingat masih ada satu fakta kehidupan yang harus kita ingat setiap orang ingin mendapat pengakuan jika ego atau sebagian dari ego terpuaskan maka kita baru sadar dan kita baru dapat melupakan kepentingan diri sendiri melepaskan perhatian yang berpusat pada diri sendiri dan memperhatikan orang lain hanya mereka yang belajar menyukai diri sendiri bisa bermurah hati dan bersahabat dengan orang lain coba berilah 5 buah pujian tulus sehari saja pada orang lain dan perhatikan bagaimana hubungan anda dengan orang lain pasti akan menjadi lebih lancar peran saya di setiap hari itu adalah anugerah Tuhan meski saya sebagai seorang dosen praktisi saya juga seorang pegawai tetapi saya juga seorang pemimpin saya juga seorang sahabat namun saya selalu berusaha setidak-tidaknya saya memberikan pujian pada setiap orang yang ingin saya jumpai bukan sebagai sanjungan loh tapi untuk memberi dorongan agar mereka belajar menghargai dirinya sendiri saya mendorong mereka agar dapat membina hubungan dengan sesama manusia lainnya dengan lebih baik ada jutaan orang yang sombong karena merasa unggul dan sebaliknya juga ada jutaan orang yang rendah diri karena merasakan dirinya kurang sehingga mereka malu dan canggung dalam pergaulan dear kadang kita semua merasa rendah diri dan tidak pernah menyadari bahwa persoalan yang sebenarnya adalah hubungannya hubungan kita dengan sesama yang perlu dikembangkan dengan lebih baik karena setiap manusia punya keistimewaan kita dapat belajar banyak dan mengambil manfaat dari keistimewaan kita masing-masing atau keistimewaan orang lain ketika kita berhubungan dengan sesama manusia jika anda menginginkan yang terbaik dari seseorang ya anda harus mencari yang terbaik di dalam diri seseorang itu sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati